Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Iwan Project ID Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, prediksi episode selanjutnya Bahkan analisa dari miniseri Love Story The Series yang ada di ACTV Semakin memanas Ya, setidaknya itulah yang tergambar dalam episode 96 kemarin Padahal Argadana belum sempat bertemu dengan Papa Ken atau Wilantara Dan sudah dapat dipastikan acara perdamaian dan pertemuan yang dirancanakan itu gagal total Sementara itu begitu banyak imbas dari acara tersebut kepada semua orang Dan yang lebih gilanya lagi Mama Anita mengumumkan kepada seluruh pendukung Argadana Bahwa Reno adalah pacar anaknya, Maudie Dari adegan itu semua bakal begitu banyak konflik yang tercipta Dan begitu banyak kemungkinan yang akan terjadi Kita akan bahas satu persatu Tapi ingat ini hanya versi Iwan Project ID Pertama, Tante Anita ditalak oleh Argadana Argadana memang menalak Tante Anita Karena memang mungkin sudah tidak punya kesabaran lebih Untuk menghadapi tekanan Mama Anita Yang terus menekannya dan berbuat seenaknya Akan tetapi ini juga berefek domino Dimana Maudie sekarang ikut tinggal bersama Mama Anita Kira-kira apakah benar Argadana akan benar-benar menceraikan Anita Menurut versi Iwan Project ID Sepertinya hal itu kemungkinan tidak terjadi Karena seperti yang kita tahu Maudie tidak akan membiarkan hal itu terjadi Selain itu Oma dan juga Tante M Akan mencegah Argadana melakukan hal itu Karena jika mereka melakukan hal itu Maudie lah yang akan menjadi korbannya Tentu saja Argadana tidak akan sanggup menyakiti hati anaknya Maudie Jadi kemungkinan Argadana tidak akan menceraikan Anita Tetapi Argadana juga tidak akan meminta maaf kepada Anita Kedua perjodohan Reno dan Maudie Seperti yang kita lihat kemarin Mama Anita manfaatkan situasi saat Argadana sedang melakukan kampanye Pertamanya Dimana dia mengumumkan kepada semua orang bahwa Reno adalah pacar Maudie Sungguh tidak konsisten Beberapa hari yang lalu dia mengumumkan drama adalah tunangan Maudie Tetapi hari ini dia mengumumkan kepada semua orang Reno adalah pacar Maudie Dan lagi-lagi Anita selalu berkata bahwa dia adalah ibu Maudie Dia tahu mana yang terbaik untuk Maudie Tanpa dia bertanya apakah Maudie menyukai hal itu atau tidak Dan menurut versi Iwan Project ID Keputusan Maudie untuk tinggal bersama mamanya adalah salah besar Karena disitu Maudie akan benar-benar ditekan abis Dan mau tidak mau harus menerima Reno sebagai pacarnya Bukan hal yang tidak mungkin untuk kedepannya Maudie akan diantarjemput oleh Reno seterusnya Dan mau tidak mau dia tidak akan bisa menolak perjodohan yang dilakukan oleh mamanya Karena seperti yang kita tahu mamanya akan terus mengancam melakukan hal-hal yang aneh Seperti bercerai atau semacamnya Hanya untuk memeras perasaan anaknya Maudie Dan lagi-lagi Maudie menyengsarakan dirinya sendiri Jadi jangan kaget jika kedepannya kita melihat Maudie terus bersama Reno dengan status sebagai pacar dari Reno Meskipun secara hati Maudie tidak pernah menganggap Reno sebagai pacarnya Jadi untuk kali ini Ken dan Maudie benar-benar sudah dikalahkan Dimana mereka sudah membuat status mereka masing-masing Dimana Ken bersama Vanessa dan Maudie bersama Reno Ketiga, keluarga Wilantara berhenti berusaha Peristiwa kemarin membuat Tanta Ail menjadi trauma untuk kembali memiliki harapan Akan perdamaian yang diimpikan oleh Ken dan Maudie diantara orang tua mereka Ketakutan mereka jauh lebih besar daripada harapan dan keinginan untuk menyatukan Ken dan Maudie Bukan hal yang tidak mungkin Tidak akan ada lagi namanya pertemuan atau apapun setelah peristiwa kemarin Terlebih lagi ada Dinda yang terus menggunting dalam lipatan Musuh dalam selimut Yang alih-alih berjuang untuk kebahagiaannya Rama Padahal Rama sendiri sudah legowo Dan lebih mementingkan persaudaraannya dengan Ken Daripada perasaannya kepada Maudie Sungguh saudara yang baik Dengan berhentinya harapan dari keluarga Wilantara untuk mempersatukan Ken dan Maudie Maka hal ini merupakan akhir dari hubungan Ken dan Maudie untuk saat ini Keempat, Dinda merasa dirinya menang Seperti yang kita tahu kegagalan pertemuan antara Argadana dan juga Wilantara kemarin Yang menisahkan peristiwa baku hantam antara pendukung Argadana dan juga keluarga Wilantara Tentu itu membawa angin segar untuk Dinda Itu menurutnya karena Dinda tidak mengetahui kalau sekarang Mama Anita sudah memilih Reno sebagai pacar Maudie Dan bahkan sudah diumumkan di depan semua orang Setelah kegagalan Wilantara berdamai dengan Argadana Mungkin dalam waktu dekat ini Dinda akan kembali menghubungi Anita untuk membujuk Anita Agar melanjutkan perjodohan antara Rama dan Maudie Tapi sayang seribu sayang Dinda akan kecewa Karena Mama Anita akan lebih memilih Reno daripada Rama Tentu saja hal ini akan membuat Dinda menjadi marah Karena kemain Rama ditunangkan dengan Maudie Tetapi hari ini Maudie berpacaran dengan Reno Semoga dengan kejadian ini Dinda bisa memahami Bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah Dan semoga tidak ada lagi persaingan antara Rama dan Ken yang didalangi olehnya Karena bersamaan dengan diumumkannya Reno sebagai pacar Maudie Hal itu bersamaan pula dengan hancurnya hubungan antara Dinda dan Anita Reno di atas angin Reno kembali di atas angin dengan segala sikap sok baiknya Terlebih lagi dia sudah diumumkan menjadi pacar Maudie di depan semua orang Dan ditambah lagi sekarang Maudie tinggal bersama mamanya Bisa jadi Reno akan jauh lebih leluasa untuk mendapatkan Maudie Alih-alih Reno juga bersedih atas masalah yang dihadapi Anita dan Argadana Dimana Anita terancam bercerai Tetapi sebenarnya Reno akan menikmati hal itu Atau bahkan lebih menyukai keadaan ini Dimana Mama Anita berpisah dengan Argadana Karena dengan begitu tidak perlu lagi mendapatkan restu dari seorang Argadana Dan dia juga dengan mudah mempengaruhi dan memanipulasi Mama Anita Untuk melakukan apapun yang dia mau Untuk terus menekan Maudie untuk mau menerimanya sebagai pacar Reno bahkan akan menyokong keuangan Mama Anita Karena dengan begitu Mama Anita akan semakin berhutang budi kepada Reno Dimana hal itu akan membuat Reno semakin mudah untuk mendapatkan Maudie Dengan bantuan Mama Anita Untuk sahabat love story the series tidak perlu khawatir Memang beginilah semestinya alurnya Karena selama ini Mama Anita sudah diingatkan oleh semua orang Tentang siapa Reno dan bahkan Mama Anita Dengan bangganya membanggakan intuisinya sebagai seorang ibu Yang tahu mana yang terbaik untuk anaknya Jika memang pendapat dan nasihat orang lain tidak mampu merubah Anita Maka mungkin biarkanlah Mama Anita dan Maudie mengetahui siapa sebenarnya Reno secara langsung Karena bukan hanya tidak mungkin Reno akan kembali lepas kendali Entah karena sebab apa Dimana Reno akan menunjukkan sifat aslinya kepada Anita dan Maudie Dengan begitu Mama Anita akan terbuka matanya Bahwa selama ini yang dia gadang-gadang sebagai orang yang jauh lebih baik dari Ken Ternyata adalah orang yang akan menyakiti dia dan anak sayangannya Maudie Tapi entah di episode yang keberapa hal itu akan terjadi Dan saat itu terjadi baik Mama Anita ataupun Maudie akan membutuhkan Ken ataupun Wilantara untuk menolong mereka Dan semoga dengan peristiwa itu Mama Anita akan merestui Ken sebagai jodoh dari Maudie Jadi hanya dengan cara ini Mama Anita bisa terbuka matanya Tentang siapa Reno dan siapa Ken Dan semoga restu akan Ken dapatkan setelah peristiwa ini Demikian prediksi dan analisa dari Iwan Project ID Mohon maaf jika memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nanti malam Karena semua ini hanya bersifat prediksi dan analisa Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika memang kalian suka dengan video ini Bantu channel ini berkembang menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya Sekian dari Iwan Project ID Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton